Tidak ada uang untuk membeli narkoba, seorang pria pengangguran di Palembang nekat menjambret. Pelaku yang tertembak di bagian kakinya ini sempat meninggalkan motornya saat memasuki jalan buntu. Usai mendapat laporan dari korbannya yang seorang perempuan, satu dari dua orang pelaku penjambretan yang terjadi di atas jembatan Ogan Kertapati Palembang berhasil dibekuk unit Ranmore Progres Stables Palembang. Pelaku Hermanto, LHR, warga Kertapati Palembang terpaksa diberi pindakan tegas terukur oleh pihak kepolisian karena kabur saat hendak ditangkap. Pelaku mengaku saat itu mengikuti motor korban yang sedang melaju saat di atas jembatan Ogan Kertapati, pelaku merampas handphone milik korban yang tersimpan di box motor. Usai merampas, pelaku lalu kabur. Ironisnya pelarian kedua pelaku pun terhenti setelah memasuki jalan yang buntu. Tidak pikir panjang, kedua pelaku meninggalkan motornya dan kabur melalui semak-semak. Polisi yang mengejar pelaku berhasil menangkap seorang pelaku sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur. Sekarang hidangan es? Uang berapa kalau nya? Untuk dua, Pak. Buang sebagai apa? Ayo bener eh, Pak? Kau yang dia pengen. Siapa pelakannya? Dia kita identical. Yang petino, Pak? Dak kenal lagi? Apa yang didapat? Api, Pak. Api dalam, Pak. Dengar apa ini? Dengar apa ini, Pak? Gak berapa kali itu? Awal sekali itulah. Motor tadi tinggal ya? Motor yang kami bawa itu tinggal Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Laku kini dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman Di atas 5 tahun penjara Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramin Muhammad Rian Palembang Baru TV mengabarkan